Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kuliah. Kita pada sore hari ini, mata kuliah, ekonomi kreatif dan digital. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kreatif ekonomi outlook. Baik, sebelumnya mungkin saya ucapkan selamat datang di kuliah online kita ini dan juga ya apa kabar nih teman-teman. Sudah lama nggak jumpa ya. Semoga tetap kita dilindungi Allah SWT dengan kondisi yang masih di stay at home, dengan kondisi situasi COVID-19 sampai sejauh ini ya. Semoga tetap dilindungi Allah SWT. Dalam mata kuliah kita kali ini, kita akan membahas tentang kreatif ekonomi. Ya, ini saya ada satu materi yang saya dapatkan di websitenya Becraft. Itu ada tentang opus, buku opus, yaitu kreatif ekonomi outlooks. Ya, ini di tahun 2019 ya. Jadi, dengan judul kreatif ekonomi outlooks 2019. Ya, hanya ini yang saya dapatkan versi Indonesia-nya. Jadi, ada dua versi, versi Indonesia dan versi Inggris. Secara detail, materinya nanti saya share di Google Class. Oke, ada pun yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama adalah tentang ekonomi kreatif itu sendiri. Jadi, ada yang unik di dalam materi opus ini. Yang pertama adalah petikan quote dari Presiden kita, Pak Jokowi. Jadi, ada satu quote, yaitu, kalau ingin bersaing dengan industri canggih, kita akan kalah dengan Jerman dan Cina. Tapi, di bidang ekonomi kreatif, besar peluangnya kita akan jadi pemenang. Ya, artinya apa? Bahwa Indonesia memiliki banyak potensi tentang ekonomi kreatif. Ya, dimana seperti kita ketahui bahwa mulai di pemerintahan beliau, Pak Jokowi, dulu muncul adanya sebuah badan namanya Becraft atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kemudian di periode kedua ini dibentuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oke, dalam satu materi ini dengan total halaman 148, beberapa kita bahas, tadi sudah di awal dengan quote dari Pak Jokowi. Kemudian yang kedua, kita akan bahas tentang apa sih itu ekonomi kreatif sendiri. Apa definisi ekonomi kreatif? Jadi, menurut John Hawkins, Bapak Ekonomi Kreatif, bahwa ekonomi kreatif ini berhubungan dengan ide dan uang. Ini adalah jenis ekonomi pertama di mana imajinasi dan kreativitas menentukan apa yang orang-orang ingin lakukan dan hasilkan. Kemudian, Ekonomi Kreatif sendiri atau E-Craft adalah paradigma ekonomi baru yang mengandalkan gagasan, ide, atau kreativitas dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dan kegiatan ekonominya. Kemudian, sumber daya utama dalam ekonomi kreatif adalah kreativitas, yakni kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, solusi dari suatu masalah atau sesuatu yang berbeda dari pakem. Namun, selain kreativitas, tentu saja ada unsur lain yang dianggap penting untuk menunjang ekonomi kreatif, yaitu apa? Nilai tambah atau value add-nya, di mana nilai tambah ini dapat dilihat dari adanya peningkatan kualitas produk dari segi nilai dan ekonomi. Kegiatan seperti hobi, misalkan yang dilakukan secara cuma-cuma, ini belum bisa di dalam kategori ekonomi kreatif. Tapi, ketika hobi itu bisa diwujudkan dalam bentuk uang tadi, maka ini bisa dimasukkan dalam ekonomi kreatif. Sehingga, ekonomi kreatif itu bisa ditarik sebuah definisi tersendiri, yaitu ekonomi kreatif merupakan perwujudan nilai tambah dari suatu hak kekayaan intelektual yang lahir dari kreativitas manusia berbasis ilmu pengetahuan, kewarisan budaya, dan teknologi. Nah, ini tertera dalam rancangan undang-undang ekonomi kreatif. RUU ekonomi kreatif. Kemudian, kalau kita bandingkan antara ekonomi kreatif dengan ekonomi tradisional, setidaknya terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama, kita bahas meningkatkan standar hidup dan gaji rata-rata. Jelas, kreativitas yang menjadi modal utama membuat pelaku ekraf atau ekonomi kreatif dituntut menghasilkan produk terbaik dan inovasi yang berkelanjutan. Jadi, poinnya adalah meningkatkan standar hidup dan gaji rata-rata, ada peningkatan. Kemudian, yang kedua, kolaboratif. Adanya kolaborasi ekraf mempersatukan berbagai individu dari bidang dan latar belakang yang berbeda. Kemudian, mempromosikan hak kekayaan intelektual Indonesia. Di mana, HKI atau hak kekayaan intelektual ini adalah aset yang sangat berharga bagi penciptanya, budaya, dan bangsa atau negara itu sendiri. Kemudian, fleksibel. Ekraf tidak terpaku pada struktur atau aturan yang kaku. Jadi, lebih fleksibel. Low barrier to entry. Sektor ekraf tidak memerlukan biaya yang besar maupun sertifikasi tertentu. Kemudian, perbedaan berikutnya adalah higher value economy. Di mana, ekraf memiliki nilai tambah yang tinggi. Kemudian, perbedaan berikutnya adalah ringan sumber daya alam. Ya, jelas. Karena ekraf cendung, tadi sudah kita bahas di atas, adalah berbasiskan dari pemikiran manusia. Sehingga, sumber daya alamnya cendung lebih ringan atau bisa dibilang sedikit digunakan. Jadi, sumber daya utamanya adalah talenta setiap individu. Pemikiran tadi dan kreativitas. Dan yang terakhir adalah ringan modal. Sumber daya utama dari ekraf adalah kreativitas yang bersifat orisinil, unik dan terbarukan. Jadi, ada setidaknya perbedaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 antara ekonomi tradisional. Oke, kemudian, di dalam opus outlook ini, tadi sudah kita bahas tentang apa itu ekonomi kreatif dan juga dibuka dengan quotes dari presiden kita. Kemudian, kita lanjut. Yang kita bahas. Nanti secara detail, teman-teman bisa cek di file-nya. Jadi, posisi kita di ekraf kita itu, apa sih ekosistem yang ada di Indonesia? Jadi, ekosistem yang ada di Indonesia yang bisa dibangun dari sisi ekonomi kreatif. Yang jelas pertama adalah penjualan. Adanya penjualan dari produk-produk ekonomi kreatif itu sendiri. Ini ekosistem yang dibangun. Kemudian, ide dan produk. Ide atau produknya apa? Kemudian, produksi. HKI atau HKK netelektual dan juga pemasaran. Ini ekosistem yang setidaknya diperlukan, dibutuhkan dalam suatu ekosistem ekonomi kreatif khususnya di Indonesia. Kemudian, di Indonesia, ekonomi kreatifnya seperti apakah yang bisa kita cermati, yang bisa kita lihat. Ekonomi kreatif atau aircraft di Indonesia, berdasarkan data yang dihimpun oleh badan ekonomi kreatif di tahun 2016 dan juga 2017. Yang ini data yang terbaru yang saya coba dapatkan memang baru 2016-2017. Atau di akhir 2017, di awal 2018. Setidaknya ada 8.203.826. Total jumlah usaha yang bergerak di sektor ekonomi kreatif. Di mana 4 subsektor utama, ini tentang subsektor ekonomi kreatif kita sudah bahas di pertemuan 2 atau 3 kalau tidak salah ya. Ada 16 subsektor ekonomi kreatif. Di mana subsektor ekonomi kreatif yang tertinggi mengalami pertumbuhannya itu ada 4. Yaitu TV dan radio, film, animasi, dan video. Ini TV dan radio mengalami peningkatan setidaknya 10,33%. Film, animasi, dan video ini juga naik 10,09%. Kemudian seni pertunjukan, ini peningkatannya 9,54% dan desain komunikasi visual atau DKV 8,98%. Ya, masing-masing kategori sektor ekonomi kreatif tersebut sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sehingga berdasarkan total jumlah tadi, beberapa provinsi yang menyumbang produk domestik Bruto di Indonesia sendiri, yang pertama tertinggi itu adalah di Provinsi Yogyakarta. Provinsi Yogyakarta, kemudian di Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara. Kemudian untuk penyumbang ekspor, khususnya di Ekraf sendiri, ini ternyata Jawa Barat yang tertinggi. Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Kemudian ada pun negara tujuan ekspor, ini ada Amerika Serikat, Swiss, Jepang, Singapura, dan Jerman. Oke, kemudian yang kita bahas berikutnya di Opus ini adalah di Trend Ekonomi Kreatif Masa Kini. Ya, itu ada di Trend Ekonomi Kreatif Masa Kini. Jadi, Opus ini datanya sangat lengkap, silakan nanti teman-teman bisa cek dari e-commerce bahkan pun juga dibahas di dalamnya. Oke, ada tiga Trend Masa Kini, khususnya di pengembangan ekosistem ekonomi kreatif tadi. Poin utama yang perlu kita tekankan ketika kita terjun di dalam ekonomi kreatif, itu adalah yang pertama adalah connection. Di mana connection ini jelas adanya konektivitas antara pelaku ekonomi kreatif, produsen, konsumen, distributor, dan lain sebagainya. Jadi, ada target audiensinya berpengaruh terhadap penggunaan teknologi itu sendiri, kemudian distribusi konten, ini ketika berbicara di sektor digital. Kemudian, poin berikutnya adalah konvergensi 3.0. Ini ada multiple dimensi, multiple lapisan, vertikal, horizontal, horizontal, vertical, supercompetitor, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bahas di bawahnya, apa itu konvergensi 3.0. Kemudian, trust, kepercayaan. Ini unsur yang sangat penting juga, trust atau kepercayaan. Kenapa? Karena begitu kita menggunakan ekonomi kreatif, kita terjun di dalam ekonomi kreatif, khususnya digital, maka di situ akan ada tiga unsur utama yang dibangun di dalamnya, yaitu big data, privacy, dan keamanan data. Big data tentu saja, setiap pengguna, user itu punya data individu secara masing-masing, kemudian data itu perlu adanya privacy dan juga keamanan data, di mana ketika satu penyedia layanan saja, itu konsumennya sudah ribuan, otomatis akan ada data ribuan pelanggan atau konsumen tersebut. Nah, ini poin utamanya adalah privacy dan keamanan data. Sehingga kepercayaan terhadap konsumen dan juga sebaliknya kepercayaan konsumen terhadap produk ini perlu untuk dibangun. Oke, kemudian apa itu konvergensi 3.0? Jadi, konvergensi 3.0 ini dideskripsikan sebagai sebuah fenomena disruptif yang terjadi di industri entertainment dan media. Yang menyelimurkan batas-batas tradisional antara sekat media dengan hiburan, hiburan dengan teknologi, teknologi dengan telekomunikasi, dan seterusnya. Ya, ini teori konvergensi penting, karena menawarkan solusi berguna untuk masalah-masalah nyata di kehidupan manusia. Nah, khususnya ketika nanti teman-teman akan terjun sebagai pelaku ekonomi kreatif. Ya, itu di kasusnya. Sebagai contoh, yang pertama adalah Amazon. Asal mulanya, Amazon itu adalah toko buku online. Ya, didirikan tahun 1994. Kemudian, konvergensi 3.0 menjadi Amazon ini berubah menjadi sebuah perusahaan e-commerce tersebesar di dunia yang menawarkan hiburan yang digabungkan media, video, teks, dan audio dalam bentuk cetak dan digital. Kemudian, menawarkan lagi layanan pengiriman logistik. Dibantu dengan AI bahkan. Kemudian, mulai menawarkan layanan internet. Wah, Amazon Web Service berkembang di tahun 2006. Ya, tadi berdiri di 1994. Dan di tahun 2006 mulai berkembang lagi. Kemudian, ternyata Amazon membeli surat kabar harian The Washington Post di tahun 2013. Kemudian, beralih lagi membeli jaringan toko swalayan World Foods di tahun 2017. Kemudian, membuka divisi untuk memproduksi film-film. Ya, menjadi Amazon Studio. Nah, ini menyaingi Pixar ya. Dan juga Walt Disney. Oke, kemudian dari situ, ya nilai valuasinya terus meningkat. Sehingga dapat disimpulkan, saat ini Amazon menjadi sebuah raksasa superkompetitor yang akan terus melahap industri-industri lainnya. Di mana konvergensi terjadi adalah horizontal dan vertikal. Dan mengkonvergensi semua layanan yang terus menjadi pemimpin pasar. Semuanya dikerus yang tadinya sebuah toko buku. Beralih ke pelayanan video, teks, audio, dan seterusnya. Bahkan hingga ada penawaran-penawaran bahkan untuk memproduksi film-film sendiri. Kemudian, kalau di Indonesia, konvergensi sebagai contoh adalah Gojek. Di mana kita ketahui bersama, di tahun 2010, Gojek ini sebuah layanan order ojek melalui telepon. Layanan ojek offline melalui ordernya by phone. Kemudian, konvergensinya terjadi adalah layanan ojek tradisional, jasa kurir, rumah pijat, salon, layanan antarmakan, biro penyelamatan mobil, bank, jasa penggunaan, studio, dan seterusnya. Sampai dengan yang terjadi sekarang, banyak ya. Ada GoMassage, kemudian GoPay, dan seterusnya. Sehingga kesimpulannya adalah Gojek tidak hanya melakukan layanan ojek, tapi superkompetitor yang sudah mengkonvergensi banyak layanan di dalamnya. Dari pembayaran, marketplace, bahkan sekarang juga sudah ada coplay atau layanan video streamingnya. Ini konvergensi yang terjadi. Sehingga, yang bisa kita tarik kesimpulan terhadap konvergensi ini, ketika kita membangun sebuah studi kasus atau kita membangun sebuah ekonomi kreatif, kita menjadi sebuah pelaku, jadi pastikan dulu kita cari problemnya. Apa sih problemnya? Misalkan tadi problemnya susah parkir, problemnya macet, malas gerak, kemudian terpepet waktu, dan lain sebagainya. Sehingga muncul-muncul problem-problem lainnya, sehingga ini bisa ditarik sebuah konvergensi untuk mendapatkan solusi. Solusi inilah yang dibangun menjadi wujud sebuah bisnis, maka akan menciptakan sebuah yang namanya ekonomi kreatif. Jadi, kita cari akar masalahnya dulu. Jangan kita mencari-cari masalah, tapi benar-benar masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kemudian, terakhir yang kita bahas di opus ini adalah tren teknologi masa depan, atau saat ini sudah mulai banyak masuk tren teknologi ini. Ini sedikit kita bahas, nanti secara detail satu persatunya. Kita akan coba bahas di pertemuan berikutnya. Jadi, ada delapan tren masa depan, bahkan mulai di tahun 2020 ini sudah mulai banyak digunakan. Yang pertama adalah Internet of Things atau IoT. Internet of Things. Jadi, bisa mengontrol perkebunan melalui internet, perikanan melalui internet, dan lain sebagainya. Kemudian, teknologi robots. Seperti kita ketahui, bahkan di beberapa negara-negara besar, seperti di China, Jepang, beberapa layanan di rumah makan, pelayanannya sudah diganti menjadi robots. Kemudian, drones. Ini juga kita sudah tahu bersama, semakin berkembang penggunaan drone, bahkan belum lama kemarin di Jogja, salah satu startup, ada yang mengembangkan taksi drone. Pertama di Indonesia, taksi drone. Bisa mengangkut setidaknya sampai tiga manusia. Kemudian, ada 3D printing. Ini mulai banyak juga penggunaan-penggunaan 3D printing. Jadi, untuk mencetak, print, tapi langsung bentuknya 3D. Kemudian, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Ini juga sudah mulai banyak penerapannya di teknologi. Kemudian, blockchain. Ini kalau suka bermain Bitcoin, misalkan salah satunya teknologi blockchain. Kemudian, virtual reality, dan augmented reality. AR dan VR. Setidaknya, 8 trend teknologi masa depan ini yang bisa teman-teman coba pelajari. Bukan berarti kita harus bisa membuat virtual reality-nya atau 3D printing-nya, tapi setidaknya kalian bisa mengetahui seperti apa sih teknologinya. Sehingga kalian bisa meng-create, menciptakan ide, dan ide ini yang nantinya akan di-share, kolaborasi dengan para programmer, atau mungkin kolaborasi dengan animator, dan kolaborasi dengan berbagai macam sektor lini lainnya. Baik, saya kira itu yang kita bahas berkaitan dengan ekonomi kreatif. Di bahasan materi kreatif ekonomi outlooks 2019, secara detail nanti silakan teman-teman bisa baca e-booknya. Nanti akan saya share di Google Class. Ini masih banyak yang bisa teman-teman baca, silakan dipelajari terlebih dahulu. Nanti bisa kita diskusikan secara detail di Google Class. Baik, terima kasih untuk sesi kuliah online saat ini. Terima kasih. Setidaknya kita satu semester ini ya, kemungkinan akan berlangsung kuliah secara daring online. Bagaimanapun, ini salah satu bentuk upaya agar kita tetap terjaga secara kesehatan, tidak terpapar penyakit COVID-19. Sehingga harapan saya, harapan kita bersama, teman-teman tetap jaga kesehatan, semoga kita dilindungi, keluarga kita dilindungi, saudara kita dilindungi, pasangan kita, kakak, adik, orang tua, dan lain sebagainya tetap dilindungi dari wabah COVID-19 ini. Baik, terima kasih atas atensi teman-teman dalam kuliah online ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Air kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih telah menonton!